Lukas 12 ayat 54-59 Menilai Zaman Yesus berkata pula kepada orang banyak Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat Segera kamu berkata, akan datang hujan Dan hal itu memang terjadi Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup Kamu berkata, hari akan panas terik Dan hal itu memang terjadi Hai orang-orang munafik Rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri Apa yang benar Sebab, jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah Berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan Supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim Dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya Dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara Aku berkata kepadamu Engkau tidak akan keluar dari sana Sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas Demikian firman Tuhan Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Dan yang mengasihi Tuhan Zaman anugerah Jangan sia-siakan Saat Yesus datang ke dalam dunia Pada saat itu dapat dikatakan sebagai Zaman anugerah Zaman keselamatan bagi manusia Karena memang tujuan kedatangan Yesus ke dalam dunia Adalah untuk menyelamatkan manusia Menyelamatkan dunia Yesus merupakan tanda anugerah Dan kasih Allah yang dinanti-nantikan Orang-orang Yahudi yang biasa dengan pertanian Tentu memahami Bila awan naik di bagian barat Pertanda hari akan hujan Dan bila angin selatan bertiup Pertanda hari akan panas terik Mereka sudah hafal dan mengerti dengan tanda-tanda tersebut Mereka juga tahu tanda-tanda kehadiran San Mesias Tetapi herannya Manakala Yesus hadir Yesus mengajak perihal kerajaan Allah Yesus melakukan banyak mujizat Yang menandai datangnya kerajaan Allah Namun orang-orang banyak Orang Yahudi Tidak dapat memahami itu sebagai sebuah tanda Entahlah mengapa Apa mereka pura-pura tidak melihat Atau mereka pura-pura tidak mengerti Atau mereka menolak Yesus masih berada bersama mereka Yesus masih ada di tengah-tengah mereka Ada saatnya nanti Yesus tidak lagi berada di tengah-tengah mereka Melainkan ia akan naik ke surga Dan pada saatnya nanti Ia akan datang sebagai hakim dan raja Sebagai hakim yang akan menghakimi dunia Dan akan menghakimi mereka Juga menghakimi kita semua Saat dimana Yesus bersama dengan mereka Saat Yesus bersama dengan kita Berada dengan kita Inilah saat yang baik Saat ini adalah zaman anugerah Marilah kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya Untuk berdamai dengan Tuhan Berdamai dengan sesama Yesus mengatakan Saat ini dimana kita sedang berada di dalam Perjalanan menuju kepada penghakiman Baiklah kita mau berdamai dengan dia Supaya kita tidak diseret dan diserahkan Untuk dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus Kristus dan mengasihi Tuhan Dan tentu saja ketika kita masuk di dalam penjara Kita tidak akan keluar dari penghukuman tersebut Selama kita belum melunasi hutang-hutang kita Pertanyaannya adalah Mampukah kita melunasi hutang-hutang dosa kita kepada Tuhan? Jawabannya tentu saja tidak Kita tidak mungkin mampu melunasi hutang-hutang dosa kita Kita tidak akan mungkin menyelamatkan diri kita sendiri Karena itu seperti kata Yesus Mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Kita sudah tahu bahwa sekarang adalah jaman anugerah Jaman keselamatan Yesus sebagai juru selamat dunia Sebagai juru selamat kita Mengapa kita tidak memutuskan untuk menyambut anugerah keselamatan itu? Awan di barat Pasti akan turun hujan Angin dari selatan Pasti akan panas teri Kedatangan Yesus kedua kalinya Pasti akan terjadi Penghakiman dan penghukuman atas setiap kita Atas semua manusia Pasti akan terjadi Bapak, Ibu, Saudara Sekalian yang dikasihi Tuhan Dan yang mengasihi Tuhan Jangan sia-siakan masa sekarang Jangan sia-siakan masa anugerah Tuhan Tuhan menolong kita Untuk segera memutuskan Melakukan apa yang benar Yaitu menyambut anugerah Tuhan Amin Mari kita berdoa Alah Bapak kami Yang Maha Kasih Yang Sumber Rahmat Senantiasa memberkati kami Kami bersyukur dan berterima kasih Atas hikmat dan kemampuan yang kau berikan Pada kami Untuk bisa memahami Mengenali Mengerti Tanda-tanda zaman yang ada Kami meyakini bahwa saat-saat ini adalah Zaman anugerah Zaman keselamatan yang kau berikan pada kami Di dalam dan melalui Yesus Kristus Tolonglah kami Agar kami Tidak menyianyikannya Tolonglah kami Agar kami Memanfaatkannya sebaik-baiknya Dengan hidup di dalam Tuhan Melakukan kehendakmu Menghasilkan buah-buah yang baik Yang dapat menjadi tanda-tanda Kehadiran cinta kasih Kepada Sesama kami Terima kasih ya Allah Atas berkat karuniamu itu Sekarang kami hendak istirahat Biarlah kami istirahat Dalam damai sejahtera-Mu Dan bangun esok dengan Tubuh yang sehat Yang segar di dalam Tuhan Demi Kristus kami berdoa Amin Sub indo by broth3rmax